Jemaat yang terkasih mari kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Lukas 17 ayat 15 sama dengan 18 demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jemaat yang terkasih, peristiwanya terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menyusuli perbatasan Samaria dan Galilea. Seperti kita tahu, bagi orang Yahudi, Samaria dan orang-orang Samaria seringkali dipandang sebelah mata. Yesus melalui daerah itu dan ketika ia melewati sebuah desa, ia berjumpa dengan rombongan orang kusta sebanyak 10 orang. Yesus menyuruh mereka pergi untuk bertemu para imam. Di tengah jalan, mereka mendapati bahwa mereka telah sembuh dari kusta. Sekalipun semuanya telah sembuh, namun hanya satu orang yang kembali pada Yesus sambil berseru dengan nyaring, menunjukkan betapa bahagianya ia. Orang itu tersungkur dan mengucapkan terima kasih pada Yesus. Melihat hal itu, Yesus bertanya, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Respon setiap orang ketika memperoleh kebaikan memang tidak selalu sama. Apa yang terjadi pada sepuluh orang kusta itu adalah contohnya. Di antara kesepuluh orang yang pulih, hanya satu orang yang mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Yesus. Ketulusan itu tampak dari sikapnya yang segera menemui Yesus, berteriak dengan nyaring dan tersungkur di hadapan Yesus. Suatu sikap yang menunjukkan kerendahan hati, mengakui apa yang telah dilakukan Yesus. Sikap yang merupakan wujud syukur dan terima kasih. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk juga membudayakan berterima kasih dalam hidup kita keseharian. Dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dalam relasi dengan sesama. Tidak ada ruginya kita membiasakan kebiasaan ini. Mungkin tampak sederhana, namun dengan cara ini kita dapat menunjukkan apresiasi kita pada orang lain. Juga menunjukkan sikap kita dalam menghargai orang lain. Dalam menolong orang lain untuk memupuk kepercayaan diri mereka. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segela syukur atas berkat yang telah engkau tunjukkan kepada kami pada hari ini. Kami datang memohon hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga para adiuswo. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang berjuang membangun usaha mereka. Kiranya engkau bukakan jalan bagi mereka, berikan kemampuan untuk dapat berpikir kreatif. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan dalam melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah dalam upaya mengendalikan angka pendularan virus corona. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Amin. Terima kasih telah menonton!